This is awesome! Sampai jumpa! Hari ini gua sama Vanny Hai Fanny, kita lagi ada di Bandung, tepatnya di Orchid Forest, Orchid itu bahasa Sunda yang artinya anggrek Orchid Forest itu adalah taman terbuka yang masih alami, yang bisa kalian kunjungi di Bandung Kalau misalnya pengen menghirup udara atau pengen keluar sebentar dari hirup tikuk perkota Hai Ado, jadi sebenarnya alasan kita main ke Bandung ini karena kita pengen ketemu teman Terus kayaknya kalau untuk keliling kota Bandung sendiri rasanya udah bosen karena udah pernah beberapa kali Jadi kita pengen sedikit melipir ke arah pinggiran, tempatnya di Lembang Dan kita memutuskan untuk datang kesini karena tempat ini sebenarnya sempat happening Karena waktu itu pernah ada acara festival musik yang diadakan disini, sempat menuai pro kontra Saya kayak lebih ke penasaran sih sebenarnya ada apa sih disini, ternyata tempatnya enak, gue suka Nah, Orchid Forest Cicole ini sendiri bukan lokasi wisata gratis ya yang ada di Lembang Tapi untuk bisa masuk kesini kalian harus bayar Rp35.000 per orang Gue lupa tadi, gue nggak gitu notice apakah itu harga di akhir pekan atau harganya flat Tapi yang jelas satu orang Rp35.000 Terus tadi kita bawa sepeda motor Tarif sepeda motornya itu sendiri Rp5.000 per motor Jadi kita berdua totalnya Rp75.000 Untuk wisatawan asing sendiri, kalau tadi gue nggak salah lihat dikenakan charge Rp100.000 per orang Jadi Orchid Forest ini tuh luasnya itu sekitar 12 hektare Dan untuk pergi kesini nggak terlalu jauh dari pusat kota Bandung Sekitar 20 kiloan Dan fix sih, disini tuh adalah surganya para Instagramers Mereka yang suka panjat sosial lewat Instagram Atau mereka yang bingung mau pre-wedding di mana Itu tempat ini cocok banget Karena sepanjang jalan Itu semuanya banyak banget tempat worth to take a photo Itu banyak banget Tiap kali jalan beberapa meter itu tempatnya bagus Gue buat foto-foto Di Orchid Forest ini kita juga bisa bermain bersama kelinci Karena disini ada Rabbit Town Ya bebas sih dan itu gratis Cuma kalau untuk ngasih makannya Kita nggak boleh ngasih makan kelinci-kelinci itu secara sembarangan Ngasih makan batu, itu nggak boleh Untuk yang mau ngasih makan itu disediakan juga wortel Yang bisa dibeli untuk ngasih makan ke kelinci-kelinci yang ada disitu Jadi menurut kamu mau kesini lagi nggak? Kalau ada waktu mau kesini lagi Tapi bawa mobil dan kalau bisa sih bawa anak kecil ya Ada beberapa wahana-wahana yang ada di Orchid Forest itu Yang cocok banget untuk anak-anak Jadi ketika emak bapaknya selfie Anaknya taruh situ aja Dan mereka juga menyediakan shuttle car Kalau misalnya kita udah keliling-keliling di Orchid Forest ini Jadi rutenya itu kita dari atas ke bawah Nah nanti di bawah itu udah ada shuttle car yang nunggu untuk bawa kita naik kembali Ketika kalian beli tiket di depan dan masuk ke Orchid Forest Itu nggak semua wahana bisa kalian nikmati dengan gratis Ada beberapa yang berbayar Kayak misalnya Flying Fox Terus jembatan kayu Wood Bridge Itu ada kayak jembatan kayu panjang Di sampingnya Flying Fox itu juga berbayar Tapi kalau misalnya kalian nggak mau bayar Nggak mau mengeluarkan uang lagi ketika nyampe di Orchid Forest No problem guys Karena tempat ini aja itu udah bagus Walaupun jalan menuju ke sini itu nggak terlalu bagus Di asfal sih cuma banyak yang berlubang Ya untuk pengelola Karena tiketnya udah cukup lumayan Pricey Tolonglah diperbaiki itu Biar lebih mulus manuver-manuver kita menuju ke Orchid Forest ini Satu hal sih yang menjadi pertanyaan besar gue Orchid Forest ini kan udah lumayan lama Terus kemarin sempet ke blow up Karena festival lalalala festival kan Cuma belum ada berita yang ngebahas tentang segitiga Dan mata satu yang banyak disini Giliran masjidnya Ridwan Kamil Netizen julidnya Subhanallah Tapi giliran yang Tempat-tempat Instagramable kayak gini Nggak ada yang komen Mau komen? Komen di bawah Jangan lupa untuk subscribe dan nonton video-video gue lainnya Dan that's it for today Gue Edomertada Peace out